Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa like, comment, and subscribe Langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Oke kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah jangan lupa play soundnya Disini kalian dengerin apakah bitnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai, pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping dan masukin satu foto dulu Video yang di depannya hapus, akhirannya hapus Untuk foto pertama durasinya 3.4 detik Sekarang kita ke awal foto pertama Perbesar dulu layarnya ya Kalau udah perbesar fotonya sedikit aja Di awalnya kasih keyframe tetap Di akhirnya kasih keyframe tetap Terus di tengah-tengahnya Kalian bisa kasih 3 keyframe tetap ya Nah jadi totalnya ada 5 keyframe Kalau udah kita ke awalan Nah ini kan keyframe ke satu, ini kedua Di keyframe kedua ini fotonya kebawahin Ini kan keyframe ketiga Nah di keyframe keempat fotonya kebawahin Kalau udah kita ke awalan lagi Kembali dulu Pilih efek, pilih efek video Pilih dasar, pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5, kecepatannya 5 Kalau udah pilih checklist Sekarang klik foto yang pertama ini Pilih animasi, pilih masuk Pilih per kecil Durasinya 1 detik Pilih checklist Oke nanti hasilnya kayak gini ya Sekarang kita klik tanda plus Masukin mentahan yang anjas kelasnya Untuk durasinya 3.3 detik ya Atau sampai titik bit yang ini Kalau udah klik tanda plus lagi Masukin 2 foto Pilih tambah Foto yang kedua Durasinya 3.8 detik Untuk foto yang ketiga Durasinya 1.8 detik Sekarang kita edit dulu Foto yang kedua ya Klik dulu fotonya Terus perbesar fotonya sedikit aja Kalau udah perbesar layarnya Biar gampang editnya Di titik bit yang pertama Kasih keyframe tetap Di titik bit yang kedua Kasih keyframe Fotonya perbesar Terus di titik bit yang ketiga Keempat dan kelima Kalian bisa kasih keyframe tetap ya Kalau udah Di titik bit yang ke enam ini Kasih keyframe Fotonya perkecil Terus di titik bit yang ketujuh Sampai akhir Kasih keyframe tetap ya Jadi keyframe tetap tuh Cuma dikasih keyframe aja Fotonya gak diapa-apain Oke Kalau udah Sekarang kalian bisa Ke awal foto yang kedua ini Nah di antara titik bit Ke satu dan kedua Di tengah-tengahnya Kasih grafik Keluar satu Pilih checklist Ini kan titik bit kedua Ini ketiga Ini keempat Ini kelima Di antara titik bit Kelima dan keenam Di tengahnya Kasih grafik Keluar satu Pilih checklist Sekarang aku jelasin Cara buat jedak jeduknya ya Kalian bisa ke awal Foto yang kedua ini Nah ini kan titik bit Ke satu Ini kedua Dan ini ketiga Di antara Titik bit Kedua dan ketiga Di sebelah kiri Titik bit ketiga Kasih keyframe Fotonya ke bawahin Terus ke kananin Kasih keyframe tetap Di sebelah kanan Titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Sampai tengah-tengah Sampai ada garis Kayak gini Kasih keyframe Di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe Sebelah kanannya Keyframe yang di kirinya Hapus Tambah lagi Keyframe yang di kanan Hapus Kalau udah Di tiga keyframe Yang ada di tengah ini Masing-masing Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang kanannya Hapus Tambah lagi Keyframe yang kiri Hapus Kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang kanannya Hapus Tambah lagi Keyframe yang kirinya Hapus Di keyframe yang Sebelah kiri ini Juga sama ya Kalau udah Kalian ulangi Sekali lagi Tinggal kasih keyframe Sebelah kirinya Keyframe yang kanannya hapus tambah lagi keyframe yang kiri hapus Di keyframe yang di tengah sama sebelah kiri juga sama ya Jadi ulanginya itu sebanyak dua kali Oke disini aku jelasin sekali lagi ya Di antara titik bit ketiga dan keempat Di sebelah kiri titik bit yang keempat kasih keyframe Fotonya kebawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit ketiga Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe yang kiri hapus tambah lagi keyframe yang kanan hapus Sekarang di tiga keyframe yang ada di tengah ini masing-masing Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang kanannya hapus tambah lagi keyframe yang kiri hapus Kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang kanan hapus tambah lagi keyframe yang kiri hapus Di keyframe yang sebelah kiri juga sama ya Kalian tinggal ulangi sekali lagi Ini caranya sama aja kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya Jadi ulanginya itu sebanyak dua kali ya teman-teman Oke kalau udah Di antara titik bit 4 dan 5 Sampai akhir foto yang kedua Caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga Kecuali di antara titik bit 5 dan 6 Yang tadi dikasih grafik itu kosongin aja ya Oke disini aku percepat videonya untuk mempersingkat waktunya ya teman-teman Nah pokoknya Di antara titik bit ke 5 dan ke 6 1 dan 2 Yang tadi dikasih grafik ini kosongin aja ya Oke sekarang kita edit foto yang ketiga Perbesar dulu layarnya ya Klik foto yang ketiga terus perbesar fotonya sedikit aja Di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap Titik bit yang kedua kasih keyframe fotonya perbesar Di titik bit yang ketiga sampai akhir kasih keyframe tetap ya Nah kalau udah Sama kayak tadi di antara titik bit ke 1 dan ke 2 Di tengahnya kasih grafik keluar 1 Pilih checklist Untuk cara editnya di antara titik bit ke 2 dan ke 3 sampai akhir Itu caranya sama kayak di antara titik ke 2 dan ke 3 Jadi kalian tinggal ulangi aja disini aku percepat lagi videonya ya Kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa ke awal foto yang ke 2 Nah ini kan titik bit ke 1 Ini ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, dan ke 7 Di titik bit ke 7 ini kasih efek video Pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke 8 Kalau udah salin simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi simpan di foto ke 3 Di titik bit ke 2 dan ke 3 4 dan 5 ya Oke sekarang kita ke awal foto yang pertama Kembali dulu Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin kedap-kedipnya, pilih tambah Perbesar dulu ya Pilih gabungan, pilih pergelap Intensitasnya kurangi jadi 10 Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang pertama Nah kalau udah kalian bisa salin Terus kalian simpan kedap-kedip ini Di awal foto yang ke 2 Sampai akhir foto yang ke 3 ya Oke kalau udah kita kembali lagi ke awal foto yang pertama Kembali dulu pilih efek, pilih efek video Pilih dasar, pilih vignette Nah yang ini ya Like, comment, and subscribe See the next video Sampai jumpa di video